Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan Nah mereka Profesinya di jabatan Sehingga berhasil gak mereka? Berhasil Didikan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Di antara mereka Ada yang fokus dengan ilmu Siapa itu? Sayyidina Abu Hurairat Radiyallahu ta'ala anhu Yang hari-hari fokusnya di masjid Akhirnya coba lihat Hadis yang diriwayatkan oleh beliau Berapa ribu hadis? Paling banyak periwayat hadis Sayyidina Abu Hurairat Beliau adalah periwayat terbanyak Apa yang digawih oleh mereka? Fokus cari ilmu Maka dari itu apapun Apapun usaha kalian Apapun kesibukan kalian Niatkan untuk jadi berhasil Totalitas lah Seandainya berberdagang Totalitas Untuk apa niatnya? Untuk bermanfaat Bermanfaat kepada siapa? Kepada sekitarnya Kata Rasulullah Kata Rasulullah Khairun nas Anfa'uhum linnas Paling baiknya manusia Yang menjadikan Dirinya sebagai Seseorang yang bisa memberikan manfaat Kepada yang lainnya Maka lihat Orang kaya Dengan kekayaannya Yang dia berjalan Di jalannya Rasulullah Maka dia dengan hartanya Ingin Hidupnya bermanfaat Dengan ilmunya Dengan ilmu tersebut Dia ingin memberikan manfaat Dengan tetangganya Dan begitu pula seterusnya Sayinabilan Lihat Sayinabilan kebingungan Kaya enggak? Good looking enggak? Apalagi Berilmu Kada Punya jabatan Kada Akhirnya apa? Beliau memilih Memilih profesi Sebagai apa? Sebagai muadzin Merbot masjid Sehingga apa yang terjadi? Tugasnya hanya azan aja Tapi lihat Manfaat hidupnya Sehingga lihat Keberhasilan itu Bukan harus dikaitkan dengan Fulus Dengan materi aja Tidak Keberhasilan Ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di dunia yang sementara ini Terlihat bagaimana Anda bisa memberikan manfaat Kepada yang lain Maka Coba lihat Sayinabilan Ibn Rabah Siapa yang tidak kenal Oleh beliau Bahkan beliau masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan apa? Aku mendengar Apa? Gerakan sandalnya Bilal Di surga Allahu Akbar Berhasil Maka dari itu Ingat Jadi orang yang berhasil Berhasil dalam Dalam menjadikan dunia Sebagai jembatannya Menuju akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Maka coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kembali lagi Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hobi main futsal ada Ada orang hobi Munjun ada Ada yang orang hobi nangkap buaya ada Tapi coba lihat Kalau seandainya kamu Sedang berbicara dengan Dengan kawanmu Yang kamu tuntut dia untuk Menjadi pendengar yang baik Menjadi pendengar yang baik Terkait dengan hobimu Padahal dia gak suka Orang nih suka main basket Kamu bahas main bola aja Akhirnya kan orang itu akan Akan jenuh Tapi Rasulullah Tidak seperti itu Mengikuti apa yang Yang dibicarakan oleh orang lain Tapi pada akhirnya Nantinya Rasulullah Kan memberikan solusi Nah seperti ini Solusi dalam usaha A, B, C, D, E, F, G Akhirnya Sahabat-sahabat itu berhasil Faham? Ketika Rasulullah itu Ataupun mereka Siapa namanya Para sahabat itu Ketika duduk Membahas tentang akhirat Oh gimana nanti di akhirat ya Nah disitu Rasulullah akan hadir Sebagai penunjuk Nanti di akhirat Di padang mahsyar Seperti ini Nanti di alam barzah Seperti ini Nanti di mana Di mizan pun seperti ini Sehingga memberikan ilmu Kepada mereka Tau gak? Ini ada dua hal Dunia Akhirat Kalau dipikir-pikir ya Kadang sumpah gitu tuh Mudah kekecur Dunia nih Pagi hari bangun sudah Begawi Kumpulkan Apa namanya Pundi-pundi Harta itu Yang bikin sumpah apa? Mati Apa? Ma? Mati Akhirnya Kok ada mati sih? Coba untuk melihat tuh Para Ya orang-orang itu Yang besar-besar itu Mereka akan justru Membenci kematian Karena apa? Kematian menghancurkan segalanya Menghancurkan segalanya Yang kamu kira itu Hal yang lama dan abadi Akhirnya ketika kamu mati Hilanglah semua itu Sehingga Ketika kamu cari tuh harta Untuk kepopuleran Untuk mencari Wah aku Kamu itu ketinggalan zaman sudah Karena Korun Tau korun Korun itu kawannya Firaun Konglomeratnya Yang punya Pundi-pundi Harta itu Yang sangat banyak Sekali Tau emasnya Berangkas untuk Emasnya itu Ada seribu Bayangkan Kamar yang disediakan Untuk menyimpan Emasnya ada seribu Kamar Tapi tujuannya Untuk apa? Ya untuk Untuk foya-foya itu Akhirnya lihat Ada gak duitnya Karun Jangan sampai ke akhir Belum kiamat Kita mendengar aja Duitnya sudah gak ada Nah sehingga Pak Ketika kamu tahu Wa'bud robba Kehatta Ya tiakali yakin Adanya keyakinan Terkait dengan Kematianmu Yang ketika kamu itu Terbajur Terbujur kaku Diangkat oleh Kawan-kawanmu Habis itu Kamu akan ditinggalkan Oleh mereka Nah disitu Adalah suatu Hal Yang akan Menjadikanmu Abadi Terkait dengan Akhiratmu Akhirnya Pak Nih Duduknya disini Jadi manfaat Kalau seandainya Di majlis Hadir majlis Untuk cari dunia Gak bakal dapet Maaf Maaf Kalau hadir Masjid Duduk di masjid Tujuannya untuk Oh Kalau saya Saya ada proyek besar Maka tiba-tiba Dia jadi orang soleh Datang ke masjid Sujud Apa segala macam Tahu-taunya Ketika proyeknya Gak dapet Dia baper Akhirnya keluar Dari masjid Hilang lagi Betul atau tidak Betul Begitu pula Ketika kita ke masjid Ke majlis Oh saya punya proyek Saya ini Tiba-tiba Dia masuk Proyeknya gak dapet Akhirnya baper Keluar dari masjid Dan tiba-tiba jelis Padahal bukan itu Tujuannya Ingatkan Ketika kita Di dalam Suatu tuntunan Allah Ke masjid Untuk melaksanakan sholat Ke majlis Untuk mendengarkan Mendengarkan Suatu hal yang bisa Memotivasi kehidupan Itu karena Allah Maka apa Kata Allah Allah katakan dalam Al-Quran Mereka itu Adalah orang Yang Selalu diberikan Petunjuk oleh Allah Allah mudah sekali Memberikan petunjuk Nyaman diberikan petunjuk itu Jadi ketika ada suatu Suatu Permasalahan Dalam rumah tangga Ada solusinya Ketika ada suatu Permasalahan Dalam usahanya Ada solusinya Dan seterusnya Karena Allah Maka kita tenang Dan Allah Maha Maha memberi Allah kan mudah Untuk merubah nasibmu Sebagaimana Allah juga Mudah untuk Merubah nasib-nasibnya Orang kaya itu Nah Maka dari itu apa Ayo Sama-sama kita Membenah diri Bahwasanya Apa yang kita miliki Di tangan ini Apa yang kita miliki Dalam kehidupan ini Jadikanlah hal yang Yang karena Allah Lillah Karena ketahuilah Apapun yang dibina Dan dimulai Karena Allah Maka itu akan abadi Abadi sifatnya Kalau Kebalikannya Maka itu Akan hilang Zala wangkata Sama seperti coba Kamu itu ketika Mendapatkan Suatu hal yang Kamu senangi Sekali Yang kamu Perjuangkan Anggap Kalau anak-anak muda Motor Kalau yang Tuhan ini Mobil Ataupun rumah Yang diusahakan Untuk menjadi Megah dan nyaman Setelah itu Mungkin Kamu akan Meledak-ledak Senangnya Ketika pertama kali Mendapatkan itu Kan ya Cuman setelah Lima hari Satu bulan Hilangkan Seakan Biasa Coba itu Karena Allah Akhirnya syukur Terus Alhamdulillah Aku sekarang Diberikan Kesehatan Hidayah Rumahku Alhamdulillah Sehingga itu Terkait dengan Rasa syukur Karena Anugerah Allah itu Yang membuat Adanya suatu Nilai yang besar Terkait dengan Harta itu Di dalam hati Karena apa Bukan karena Hartanya Karena Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itulah Hadirin yang dimuliakan Oleh Allah Karena adanya mati Karena adanya Suatu hal Terkait dengan Kematian itu Maka Ya sudah Apa namanya Perbaiki Bagaimana Cara memperbaiki Kata Rasulullah Aksiru min zikriha Dimiladzat Ya Allah Ketika hal itu terjadi Nyaman sekali Dapat Dapat syafaat Dapat manfaat Dapat kebaikan Dapat semuanya Karena Seandainya kita itu Serahkan kepada Anak kita yang Katanya sayang Sama kita Kita serahkan Kepada istri Yang katanya sayang Kepada kita Berapa banyak Yang suami Yang istri Baru ditinggal oleh suami Yang tiba-tiba Dia sudah menjanda Umur Empat bulan Sepuluh hari Tiba-tiba dipindah Oleh orang lain Dan tidak ada hubungan lagi Dengan Dengan suami yang pertama Berapa banyak anak-anak Contoh kita Coba Berapa kali Buhan Pian datang Kekuburan mamaknya Kekuburan orang tuanya Kekuburan kakeknya Untuk membacakan Membacakan yasin Membacakan tahlil Kepada mereka Akhirnya ada suatu momen Yang kita akan ditinggal Kita itu akan ditinggal Bahkan kepada Sekalipun orang yang kita cintai Saya ingat Hal ini Hal ini yang menjadikan Kita itu termotivasi Untuk Untuk apa Untuk mempersiapkan Kita sendiri Sebelum orang lain Ya tetap Kita doanya tetap Semoga Allah Anak-anak saya menjadi Anak-anak yang soleh Anak-anak yang ingat kepada saya Ingat kepada jasa orang tuanya Amin ya Rabbal Alamin Kata mereka Kata Sayyid Zaid bin Harissa Ketika Sahabat lagi kumpul Bahas masalah Makan Masalah makanan nih Sama kayak Buhan Pian Kira-kira Majlis makan apa sekarang Tenang aja Sekarang kita makan tongseng Rasulullah pun Bercerita Terkait dengan makanan Sehingga apa Majlis itu menjadi nyaman Menjadi apa Hidup Menjadi kadak kaku Itulah baginda Muhammad Masalah Allah Sehingga Bapak Ibu Yang dimuliakan oleh Allah Berapa banyak Alhamdulillah Alhamdulillah. Fagala Umar. Fa'kultu ya Rasulullah. Ana khairun am' Uthman. Fa'kala Uthman. Falamma sa'altu Rasulullah. Fasadagani. Falawudittu anni lam akun sa'altuh. Hadis kedua. Yang dari orang yang bernama Sayyidina Amr bin As. Beliau itu. Qaribu ahdin min Islam. Masuk Islam. Di ujung. Maksudnya orang yang baru masuk. Di tahun ke-8 Hijriah beliau masuk. Berarti bertemu Rasulullah itu. 8, 9, 10, 11. Hanya 3 tahun. Dengan kesaksian beliau. Beliau mengatakan. Bapak Ibu. Coba lihat. Qana Rasulullah yukbilu biwajhi wa hadithi ala asyaril qawm. Majlisnya Rasulullah itu. Majlis Rasulullah gak pakai filter. Perkumpulan bersama Nabi. Gak ada filternya. Oh kamu siapa? Kamu siapa? Gak ada. Maka lihat. Kata Nabi Muhammad. Rasulullah itu selalu bertemu. Yukbilu biwajhi. Ketika ada orang datang. Rasulullah gak sibuk main HP. Kayak seperti kita. Kalau ada tamu. Bepander itu gak melihat ke wajahnya. Kira-kira sakit gak sakit. Tapi dari akhlak yang begitu mulia. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ketika orang Bepander dilihat wajahnya. Terlihat bahwasanya adanya. Suatu letak perhatian. Dari pendengar kepada orang yang sedang berbicara. Sehingga pada saat itu apa? Sang pembicara merasa dihargai. Dan ini bukan sembarangan orang. Bukan kayak kalian yang Alhamdulillah orang-orang soleh. Yang datang kepada Rasulullah. Ucapan dari Sayyidina Amr bin As. Asyarril qawm. Paling buruknya orang. Paling bandelnya orang. Paling nakalnya orang. Paling buruk. Paling jeleknya orang. Ini sudah asyarril qawm. Syar itu jelek. Kalau setambah asyar. Berarti lilmubalagoh. Paling jelek. Anggaplah paling. Paling. Itulah. Paling. Nah. Tapi. Rasulullah tahu. Rasulullah mengerti. Ini, ini, ini. Ini jelek banget gitu. Tapi ketika dia datang kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah meletakkan seluruh perhatiannya kepada orang tadi. Nah sekarang kalau seandainya. Ada majlis. Untuk Rasulullah. Orang jelek datang ke sini. Kita terima apa enggak? Terima. Orangnya buruk. Jahat. Terima apa enggak? Terima. Bahkan sekalipun. Orang politik pun datang ke sini. Kita terima apa enggak? Terima. Tetap terima. Karena itu kewajiban. Tapi. Majlis tidak bisa dipolitiki. Setuju atau tidak? Setuju. Alhamdulillah. Silahkan anda berpolitik. Tapi ketika di majlis kita bahasnya Rasulullah. Enggak usah bahas A, B, C, D. Karena saya serahkan. Apa namanya? Saya serahkan pilihan. Apapun itu kepada kita bersama. Kepada kalian bersama. Saya tidak akan mengucapkan sedikitpun hal yang berkaitan dengan itu. Silahkan. Karena inilah negara demokrasi. Tapi ingatlah baik-baik. Bahwa ketika saya mungkin. Di tempat ini kita kehadiran tamu siapa aja. Tidak wajib kita terima. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Asyaril qawm. Saya ingat tahu enggak? Kalau sudah orang itu. Dipandang oleh Rasulullah. Dia curhat nih sama Rasulullah. Dipandang oleh Rasulullah. Yang Rasulullah itu bungas wajahnya. Rasulullah itu. Ia tidak membosankan. Gak kayak kita setampan-tampannya orang itu. Pasti bosan kita ngeliat. Tapi Rasulullah tidak. Setiap pandangan kita arahkan kepada wajah yang sangat indah itu. Tambah besar rasa sayang kita kepada Rasulullah. Wajah itu panggil kita lihat. Dan coba kita bayangkan ketika kita di barzah kita. Ataupun sebelum. Ya Allah. Jangan haramkan pandangan ini untuk memandang Rasulullah sebelum kita wafat. Kita curhat. Rasulullah termenung dan melihat. Seneng gak? Seneng pastinya. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat itu seneng sekali. Makanya ketika sahabat itu duduk sama Rasulullah. Mereka pulang itu bangga. Dan apa namanya? Kepedian. Maksud dari kepedian apa? Kiranya dia adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Amr bin As kayak gitu. Perasaan beliau padahal kan saya baru masuk Islam. Tapi Rasulullah perhatian banget sama saya. Oh berarti Rasulullah sayang banget. Sayang banget sudah sama ulun. Tapi. Karena saking kepediannya. Beliau berpander. Ya Rasulullah. Pinahnya piantu perhatian banget lawan ulun. Kira-kira ya Rasulullah. Ini ingin membanding-bandingkan. Handak membanggakan diri tuh pang. Kepedian. Dibandingkan kepada Senaubakar. Ya Rasulullah. Pian tuh. Dipandangan Pian lebih baik siapa? Ulun kah? Senaubakar kah? Maka Nabi Muhammad itu. Tidak pernah. Tidak pernah berbohong. Dan tidak pernah keluar. Rasa. Sifat ataupun bahkan niat untuk berucap bohong. Walaupun untuk menyenangkan orang lain. Tidak pernah keluar Rasulullah. Rasulullah kan akan mengomentari apa adanya. Maka Rasulullah mengatakan. Ya Senaubakar. Ya Rasulullah. Maka beliau kata terima nih. Wih sedap. Ya Rasulullah. Ulun kah yang baik? Yang lebih baik? Apa Senaumar yang lebih baik? Eh bertakun lagi. Siap-siap sakit hati duang. Maka kata Nabi Muhammad. Senaumar lebih baik daripada Pian. Maka beliau gak mau. Gak mau kalah. Ya Rasulullah. Senausman bangun. Ulun siapa? Kira-kira lebih pian sayangi. Lebih baik. Di mata Pian. Maka beliau kan jujur. Senausman. Maka termenunglah beliau. Karena kepedean tadi. Dan beliau mengatakan. Ya Allah. Menyesal betul. Saya bertanya itu kepada Rasulullah. Mangkanya. Jangan terlalu kepedean. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selesai. Keburu makan. Tenang aja. Sudah disiapkan. Tapi kita dengarkan dulu. Sejarah Rasulullah. Oh iya. Tadi mungkin sebagai maklumat. Kepada ibu-ibu. Bunda-bunda. Dan juga ayah-ayah. Bapak-bapak. Kakek-kakek yang disini. Ada ading juga di pojok. Bahwa. Apa yang saya sodorkan. Ketika mahalul qiyam itu. Yang apa yang berada di samping saya ini. Ini adalah. Kiswah. Dari makamnya Rasulullah. Alhamdulillah. Yang terletak di dinding. Sebagai penutup. Penutup dari makam Rasulullah. Yang berada di bawah. Dari kubah hijau itu. Yang ketika kita itu. Akan mengucapkan salam. Pasti kita akan melihat. Melihat. Kiswah ini. Maka Alhamdulillah. Al-Fagir dapatkan ini. Dan Al-Fagir sodorkan kepada Buhan Pian. Mudahannya Allah. Sekarang. Jium kiswahnya. Mudahan. Besok-besok. Kita cium keningnya Rasulullah. Cium tangannya Rasulullah. Bisa meluk Rasulullah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Dan nulun doakan. Mudahan Pian bisa termasuk menjadi orang. Yang bisa berziarah kepada Rasulullah. Berkah dari kisah-kisah kita. Kepada untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ya Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang baik. Jadi akhlak itu adalah. Memperbaiki suatu keperibadian. Yang sekiranya kita itu. Memberikan suatu kesan yang baik kepada orang. Nah itu. Itu akhlak. Membuat orang himung. Makanya Rasulullah itu. Ketika didatangi oleh orang. Beliau pulang dalam keadaan senang. Nah. Maka dari itu berkaitan dengan manfaat. Yang saya sebutkan tadi. Maka berjuanglah. Untuk. Menyenangkan. Untuk memberikan rasa senang. Kepada hal yang sekitarnya. Karena tau gak. Akhlak itu adalah suatu. Suatu amalan yang paling agung. Yang bisa mendekatkan seseorang. Kepada Rasulullah. Maka itu sesuai dengan konteks. Hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah. Akaribukum alaya majlisan yaum al-giyama. Ahasinukum akhlak. Kata Nabi yang paling deket nanti. Pengen deket gak dengan Rasulullah. Pengen kumpul gak dengan Rasulullah. Pengen kira-kira bisa selalu bertemu dengan Rasulullah gak. Maka kata Rasulullah. Orang yang paling deket denganku nanti. Itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka lihat para ulama kita. Maka lihat orang-orang. Yang memahami konsep ini. Kita bersama tadi ngelihat. Bagaimana dasyatnya hal Abah Guru Asri. Yang diseberang. Beliau tidak dikenal di masanya. Beliau tidak terlalu masyur. Tidak sebagaimana halnya yang tidak dihadiri. 25 ribu orang itu. Yang dimana orang mengantri. Untuk hanya bisa menghadiri hal tadi. Tahu gak Antun? Apa kerjaannya hari-hari? Buka pondok kah? Enggak. Buka majlis kah? Enggak. Beliau duduk. Di padang hutan kayak gitu. Padang hutan nih guys. Apa yang dilakukan? Amun ada orang. Kampung datang. Kesidin. Bejual. Mesin rusak. Mesin rusak. Amun biana. Oh gila kayaknya nih. Ditukar lawan si din. Sampai itu kali dipakai. Jadi satu rumah. Satu ruangan penuh isinya. Barang-barang rusak. Yang dibeli oleh beliau. Karena apa? Beliau berusaha untuk menjadi orang yang manfaat. Membuat orang himung. Eh. Di padang hutan. Di seberang sana. Coba lihat. Tergerakkan hati umat Rasulullah ini. Terlihat buah hasil. Dari perjuangan beliau. Di masa hidupnya. Sehingga. Mungkin. Para muridnya sekarang. Anaknya. Keluarganya. Gak mungkin. Apa? Tidak-tidak keheranan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahwa hol ayahnya. Hol suaminya. Hol keluarganya. Bisa menjadi sebuah-sebuah besar. Karena apa yang tak mustahil bagi Allah. Maka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama itu akhlak. Akhlak. Berusaha untuk memberikan rasa senang. Kesan bahagia kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua. Akhlak itu. Yang lebih sulit. Kalau itu kan. Mungkin bisa masih. Yang lebih sulit apa? As-sobr inda al-adha. Ketika adanya suatu tanggapan. Yang negatif kepada kita. Maka. Terima. Maka harus diterima. Seandainya. Ada orang mengatakan. Ente. Ikam. Pian. B-A-B-I. Maka ini kan. Bullying. Wah. Indonesia adalah agama. Islam terbesar di dunia. Tapi juga Indonesia. Merupakan. Masyarakat. Yang. Komentarnya paling pedes di media sosial. Ente lihat. Apa yang gak dikomentari. Habib segap. Habib. Habib yang bahkan yang luar biasa. Luar biasa. Dapat komentar buruk. Jadi. Ketika itu. Berdampak kepada kita. Dikatakan. B-A-B-I kamu. Kalau kamu marah. Berarti kamu betul. Kan iya. Kalau kamu diam ya. Saya tak merasa itu kok. Rasulullah kan seperti itu. Rasulullah itu. Jadi korban buli. Ser desa. Sekampung. Sekota. Coba. Rasulullah itu. Dipandang sini. Seterus sama orang. Keluarganya. Yang menjadi. Musuh terberatnya lagi. Jangan jauh-jauh. Amun Pian. Seandainya ke pasar. Acil-acil. Pian ke pasar. Tiba-tiba orang-orang itu. Memandang Pian sini sebenarnya. Apa yang terjadi Pian? Apa yang kamu lihat? Aku. Jadi apa? Wala saja. Santai. Karena acuh tak acuh. Itu adalah ajaran Rasulullah. Amun berkaitan dengan pribadi. Sudah. Tidak ada sedih. Tidak ada di dengarkan. Hal-hal yang seperti itu. Yang penting apa? Ya kita tak merasa. Kita tak merasa. Karena siapa? 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 Yang lepas dari bullying. Ataupun dari ejekan seseorang. Siapa? Tidak ada. Jangankan itu. Allah yang menciptakan manusia. Eh tau-tau jadi ejek sama manusia lainnya. Naudzubillah. Maka dari itu kita harus tegar. Untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang ingin dekat dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan itulah. Yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atas birun. Dan telah kami adakan hubungan antara kalian dengan kalian yang lainnya. Kalian dengan sebagian yang lainnya adalah fitnah. Atas birun. Kamu sabar enggak? Kan itu. Siapa yang enggak jadi fitnah? Suami adalah fitnah bagi istrinya. Dan begitu pula sebaliknya. Anak adalah fitnah bagi orang tuanya. Dan begitu pula sebaliknya. Coba lihat. Belajarlah dari kehidupan para nabi. Siapa yang menjadi problem utama dalam kehidupannya? Kalau amun kadak keluarganya seorang. Nabi Lutbang siapa jadi musuhnya? Siapa? Istrinya. Nabi Allah Nuh. Siapa musuhnya? Anaknya. Makanya innahu laisa min ahliq. Sampai seperti itu. Rasulullah SAW. Sebagai seorang manusia yang terbaik. Siapa yang menjadi musuhnya? Keluarganya sendiri. Pamannya. Abu Lahab siapa? Pamannya. Maka dari itu konsepnya? Atas birun. Kamu sabar enggak? Dan kembali lagi kepada orang yang mungkin menyakitimu sekarang itu. Yang paling kurang ajar itu siapa? Bukan dirinya. Setannya yang kurang ajar. Kalau kamu lihat ada kawanmu yang begitu sombong, congkak, dia menyakiti orang lain. Jangan benci kepada dia. Benci kepada siapa? Ngomong kurang ajar setannya. Setannya yang kurang ajar. Kenapa? Karena si Allah. Fitrah manusia itu akan selalu mengajak kepada kebaikan. Coba lihat mereka-mereka yang pernah melakukan hal-hal yang tak senonoh itu. Yang bahkan yang mungkin melakukan suatu hal kekejian, kekerasan kepada yang lainnya. Pasti dalam hatinya ada penyesalan. Tak mau dia melakukan itu. Karena itu menjadi fitrah. Terus apa yang menyebabkan dia itu melakukannya? Karena syatannya. Maka dari itu yang kurang ajar syatannya. Dirinya, orang tadi, kan bermacam-macam nih orang nih. Masya Allah. Dengan berbagai macam mukanya. Dengan berbagai macam sifatnya. Tahu gak? Nabi Muhammad sampai mengatakan. Wallahi aku dah rida. Kecuali mereka masuk surga. Itu didoakan oleh Nabi. Sehingga kok. Itulah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga coba lihat Bapak Ibu. Oke, Nabi kita terangkan. Ada seorang wali besar. Wali. Kutub. Bukan wali United. Karena wali United main. Juara dua. Juara dua. Tapi gak ada sholat maghrib. Amun Pian tahu. Ada seorang yang kebesaran maghubnya itu. Sampai menandingi si Abdul Gadil Jailani. Qadda sallallahu sirrah. Namanya Sayyidina Abil Hassan Ali bin Abdullah Syadili. Yang menurunkan tariqah Syadiliya. Orang besar. Muridnya ratusan ribu. Muridnya tak terputuskan sampai detik ini. Padahal beliau sudah beratus-ratus tahun lalu. Lamanya meninggal. Tariqah beliau terus berjalan. Allahu Akbar mungkin ketika mereka ataupun beliau. Bertemu dengan santrinya. Santrinya mungkin akan menangis. Karena terharu. Bisa dekat dengan beliau. Tahu gak? Allah berikan cobaan kepada beliau. Bukannya beliau. Oh. Beliau wali besar. Yang doanya mustajab. Yang Amun sudah. Huh. Kebanyu itu mustajab doanya. Gak dapet cobaan. Tetap dapet cobaan. Bayangkan beliau punya madrasah besar. Beliau punya pondok besar. Beliau punya ratusan ribu murid. Eh. Tahu-taunya. Anaknya sendiri. Pemabok. Wali loh. Gimana coba. Kalau seandainya yang pikirkan rasa supan yang beliau. Rasakan. Apa? Buah bibir dari orang-orang. Gak becus ngurus anak. Punya santri. Kan seperti itu. Bahasa orang kan gak ada yang benar. Coba bayangkan. Apakah beliau tidak menasehatinya. Tetap. Beliau menasehati. Tapi kamu bisa gak merubah dia. Jawabannya gak bisa sayang. Sekuat apapun powermu itu. Kamu gak bisa merubah. Merubah. Memberikan hidayah kepada orang. Rasulullah itu. Sampai menangis-nangis. Rasulullah itu. Mendatangi pamannya. Pagi. Siang. Malam. Didatangi terus. Tanpa rasa capek. Akhirnya Allah memberikan ketenangan kepada beliau. Ya Rasulullah. Inna kalantah di manahbabcah. Walakin dallah ya hadimayasha. Kamu. Dengan kekuatanmu. Dengan powermu. Dengan uangmu. Dengan tuturan. Untayan katamu yang indah. Itu gak bisa merubah nasib suatu kaum. Tak bisa merubah saudaramu. Tak bisa merubah orang yang kamu cinta. Yang bisa kamu lakukan. Apa yang diucapkan oleh Allah. Walakin Allah ya hadimayasha. Allah yang bisa merubah. Maka dari itu. Abil Hasan al-Ibni Abdullah Syazili. Beliau sangat pintar. Akhirnya apa? Beliau doa. Ya Allah. Allahumma hadih. Ya Allah berikan hidayah. Allahumma hadih. Berikan hidayah kepada anakku. Ya Allah anakku berikan hidayah. Ya Allah berikan perubahan kepada anakku. Apa yang terjadi? Dalam kehidupannya. Didoakan hari ini. Tetap aja minum. Esoknya minum. Padahal wali. Didoakan. Besoknya tetap seperti itu. Diulang-ulangi lagi. Tapi permasalahannya. Kita itu. Menuntut kepada Allah. Supaya Allah itu. Menuruti apa yang kita inginkan. Bukan kita yang menuruti keinginan Allah. Paham tidak? Karena kita kan tergesa-gesa. Maunya instan. Maunya sekarang aja. Yang instan itu mie aja. Itu pun masih pakai tek dulu. Allahu Akbar. Saya enggak tahu enggak abis itu. Beliau enggak bosan. Karena kamu. Kamu itu. Doa itu apa artinya? Doa itu suatu. Permintaan dari bawahan ke atasan. Makanya. Pegawai-pegawai itu. Bisa enggak membentak bosnya. Untuk memberikan gaji lebih. Kan enggak bisa. Tapi permintaan. Pak. Ayo pak. Pian nih. Bungas banar pak. Tambah ibang. Kan seperti itu. Konsep dari doa seperti itu. Minta sama Allah. Berarti apa? Kamu serahkan semuanya. Kepada Allah. Karena mohon maaf sekali. Hati anakmu. Hati suamimu. Hati saudaramu. Yang sekarang mungkin. Sedang berada di. Di kegelamoran. Ataupun kelalaiannya itu. Ada di tangan siapa? Ada di tangan Allah. Di tangan Allah semuanya. Dan Allah mudah sekali untuk merubah. Dan ketahuilah. Mereka. Yang kamu cintai itu. Justru Allah lebih sayang kepadanya. Daripada sayangnya kamu kepadanya. Buktinya apa? Mereka yang sedang. Dengan kegelamoran tadi. Dengan kelalaian tadi. Allah tetap memberikan rejeki kepadanya. Neamatnya terus diberikan. Akhirnya apa? Biarkan sistem Allah yang merubahnya nanti. Dengan apa Habib? Dengan doamu. Akhirnya kamu mendapatkan. Sebab dan wasilah. Terkait dengan perubahan. Siapa yang dia cinta. Karena doamu. Maka lihatlah. Bertahun-tahun. Sidi Abdul Hassan. Alimna Abdul Ashadili. Mendoakan. Dan beliau tak pernah dosan. Dan beliau tak pernah ada suatu perasangka buruk dalam hatinya. Kepada Allah. Kenapa aku kada di doa? Kada ini? Kada kubur? Tidak ada. Diam aja. Beliau tukasnya doa aja. Ya Allah mudah. Ya Allah mudah. Ya Allah mudah. Ya Allah. Tahu-taunya Allah berikan suatu ijabah. Berikan suatu pengabulan doa tadi. Di saat beliau sudah di alam kuburnya. Ketika Abil Hassan Alimna Abdul Ashadili meninggal dunia. Pada saat itu. Anak yang selalu meneguk minuman keras itu. Berhenti dari apa yang dikerjakannya. Sehingga. Ya Allah. Anak tadi jadi wali juga. Penerus dari ayahnya. Allahu Akbar. Nah maka apa? Ayo doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata oleh sebagai seorang muslim. Mu'min. Oh Habib kan Allah tahu apa yang kita kehendaki. Allah kan mengobrolkan. Ya memang. Tapi wujud penghambaanmu itu. Coba kata-kata. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari an'abdun sarafakri dimnafagri wattirari. Doa aku itu sebagai tanda aja. Tanda bahwa aku ya Allah membutuhkanmu. Tanda ya Allah aku itu. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Ada tandanya permintaan. Jangan jadi orang yang egois dan sombong. Nah itulah termasuk akhlak yang baik. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya tahu kalian sudah lapar dan menunggu tongseng yang telah disiapkan. Maka daripada pian meranguti ulun. Ulun tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mudahan manfaat seberataan. Mudahan pian sehat seberataan. Mudahan pian mendapatkan kebahagiaan seberataan. Mudahan qabul hajatnya, sehat badannya. Dan mudahan ya Allah. Ya Ghani, ya Ghani, ya Mughni. Mudahan pian sugi seberataan. Dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Alamin. Ampun maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma salli Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara Salatan tubashiru nabiha Surat alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الأخير اللهم صلي